Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat teman-teman yang di Indonesia Dan juga selamat pagi Dan selamat Waktu setempat untuk teman-teman Dimanapun di dunia ini Hari ini Saya berkesempatan untuk Sharing pengalaman Tentang lab-based course Khususnya di University of Glasgow Tempat saya menemukan S2 Oke, a little thing about me Seperti yang usi Saya juga Alumni S1 Teknik biomedis UNER Tahun 2015, lolos 2019 Satu angkatan, satu jurusan, satu peminatan Jadi kita benar-benar bareng Sama-sama ke UK Dan saya sempat Satu tahun bekerja di Prodia Stem Cell Indonesia Jakarta Prusat Sampai sekarang Jadi saya ambil cuti Kemudian ambil master di Stem Cell Engineering For Regenerative Medicine University of Glasgow Dengan full support dari Biasiswa LPDP Ex-Kendikbud Untuk prestasi talenta Kalau sekarang kayaknya udah berubah nama Jadi Biasiswa Indonesia Maju Beberapa hal yang saya rasakan di UK Khususnya di University of Glasgow Hampir sama Seperti yang disampaikan usi Jadi Overview-nya kami ada satu tahun studi Dan kita sebutnya semester Kalau di sini Jadi Ada tiga semester Yaitu First semester Second semester Dan third semester Dimana Tiga semester pertama itu Dari September sampai Desember Kemudian Semesternya di Januari Sampai March Dan third semesternya itu adalah Full Stem Cell Project Jadi untuk Prodi saya Di Stem Cell Engineering itu Ada total kredit 180 kredit Yang harus diambil Terbagi Dari semester Semester tadi Dengan beberapa Mata kuliah Yang sudah ditentukan Juga Baru di semester kedua Kami boleh memilih Optional Course Jadi ada Tentang virus Kemudian tentang Bioinformatics Tentang NGS Jadi waktu itu saya ambil itu Baru Summer Di Summer itu Kita full Stem Cell Project Dengan Perbandingan Kredit Kredit Tiga semester ini Sama ya Sekitar 60 Untuk mendapatkan Gelar Master of Science Di Stem Cell Engineering Masuk fakultasnya adalah Fakultas Kedokteran MVLS Oke kita langsung Ke dissertationnya Aja kali ya Jadi Kalau di UK Kita sebut Tesis Untuk S2 itu Just dissertation Dissertation in Course of Major Workflownya Untuk di University of Glasgow Sendiri Agak berbeda Dari yang Lucy sampaikan Karena Kalau di kami Untuk jurusan Saya ya Terutama Kita harus pilih topik Dan supervisor Yang sudah ditentukan Jadi kita pilih Lima Top 5 Topik Dan kemudian Nanti akan kita buat Proposal dulu Research Designing a research project Kemudian ada presentasi Proposal dulu Hampir mirip dengan S1 Kemudian baru ada 12 weeks Lab project Dan kemudian Final presentation Dari Lab project tersebut Ini saya kasih Contoh Misalnya dulu Ini fakultas saya Focalization of Medical Veterinary And Life Science Atau maksudnya Kedokteran Kita dipilih Kita bisa milih Beberapa topik Yaitu top 5 Jadi mereka kasih Topik Ada titlenya apa Kemudian summary Yang kita bisa lihat Bahkan ada Journals juga Yang kita bisa baca dulu Buat menentukan Ini topiknya menarik Atau enggak Kemudian Tipe Lab project Seperti apa Drive lab Atau wet lab Tapi kemungkinan Kalau enggak salah Kemarin itu Wet lab semua Jadi enggak ada Dry lab Karena kita udah Fully Di kampus Kemudian project Supervisor-nya siapa Metodologi yang dipakai Kayak gimana Jadi teman-teman juga bisa Tahu Oh kita bakal Ngerjain ini Bakal ngerjain ini Kemudian Karena waktunya Yang limited 12 minggu Kita enggak bisa Melakukan Human subjects Tapi ada satu topik Yang menggunakan Animal Yaitu Direkt Setelah kita memilih Habis itu Akan ada Sudah waktu Pulang lebih Berapa hari Kalau enggak salah Sampai keterima Ini pilihan saya pertama Tapi sayangnya Enggak keterima Yang pertama Jadi saya dapetnya itu Dissertation Tentang Nanoscale Vibration Effects On Cell Edition Of Human Induced Cool Patents Themselves Derived Cardiomycites Apa itu Ya Memang Agak Membunuhkan Buat yang Teman-teman yang baru Jadi Kita tahu Misalnya Kita punya Sel otot jantung Yaitu Cardiomycites Mereka punya Organel-organel Yang bermacam-macam Seperti Intakondria Sarkoplasmic reticulum Fibrils Dan Sarkolemah Kita tuh punya Penemuan sekarang Yaitu dari IPSC Atau Induced Puyifatan Stem Cell Jadi itu Stem Cell Yang direprogram Untuk Stem Cellnya Itu punya Kapasitas Regeneratif Yang lebih baik Jadi kayak Seperti Tau Zygote Itu kan punya Regenerasi Yang Besar banget Nah itu Kita Memprogram Stem Cell Yang sudah Dewasa Menjadi IPSC Atau Induced Peripatan Stem Cell Agar dia bisa Bergenerasi Lebih baik Nah IPSC Ini Bisa Bergenerasi Sebagai Cardiomycites Atau Sal otot jantung Dan Kegunaannya Banyak banget Jadi Kegunaannya Bisa untuk Drug Screening Di sini Kemudian Untuk Uji Cardiomyopathis Untuk Cell Therapy Juga Dan juga Development Keperkembangan Selanjutnya Dan Uji Metabolism Dan lain sebagainya Tapi Lemahnya Di Cardiomycites IPCCM Ini Adalah Mereka Punya Imature Karakteristik Jadi mereka Itu Belum matang Karena Sifat itu Properties Itu Masih Round Jadi Dia Enggak Berbentuk Panjang Seperti Ini Dia Round Gitu Dia Juga Nukleus Cuma Satu Enggak Sebanyak Ini Ini Kan Ada Nukleus Yang Kita Bisa Lihat Dan Juga Sarko Lemahnya Itu Juga Disorganized Jadi Berantakan Enggak Beraturan Seperti Ini Jadi Tidak Menunjukkan Properties Sebagai Sal otot Jantung Makanya Penelitian Saya Itu Adalah Bagaimana Caranya IPS CCM Itu Bisa Terlihat Lebih Mature Untuk Keperluan Cell therapy Ataupun Kemudian Drug screening Dan sebagainya Caranya Seperti Apa Kita Punya Satu Alat Di Glass Go Namanya Nano Kik Bioreactor Yang Ini Ini Sebuah Bioreactor Tempat Untuk Sel Bumbuh Sel Bukan Ditaruh Di Atasnya Tapi Dia Punya Keunikannya Adalah Dia Bisa Bergetar Certain Frekuensi Dia Bisa Memberikan Frekuensi Getaran Kepada Cell Yang Kita Tumbuhin Di Atasnya Ini Jadi Bergetar Sekitar Bisa Sampai 1 Kilohertz Kemudian Dibiarkan Dibiarkan Untuk Tumbuh Cell Nanti Kita Lihat Apakah Dengan Vibrasi Itu Cell Nya Akan Mengalami Maturation Jadi Ini Adalah Paten Milik Universiti Of Glasgow Partnership Dengan Universiti Of Start Clyde Jadi Ada Satu Universiti di Skorban Dan Kalau Ini Namanya Nano Kik Bioreactor Jadi Istilahnya Kalau Cell Udah Di Nano Kicking Jadi Udah Di Nano Kicking Nano Kicking Waktu itu Saya Juga Ngelihat Secara Image Aja Sih Karena Memang Limited Time Jadi Waktu-waktu Saya Tanya Sama Supervisor Kira-kira Bisa Nambahin Apa Lagi Oh Kamu Lakuin Yang Yang Possible Aja Jangan Nambahin Benar Sih Karena Banyak Yang Dikat Juga Karena Memang Untuk Master Reset Yang Lebih Advanced Akan Alihkan Ke PhD Gitu Untuk Scoring Yang Kemarin Dilakukan Selama Di Dissert Session Itu Kita Punya Tipe Scoring Dari Supervisor Report Jadi Supervisor Saya Itu Kebetulan Karena Masih Muda Juga Jadi Dia Benar-benar Ada Di Setiap Saya Ngelap Jadi Benar-benar Highly Supervised Kalau Usi Kemarin Ada Anak PhD Yang Mendampingi Saya Supervisernya Ikut Mendampingi Terus Jadi Dia Ngelihat Pergerakan Saya Gitu Kayak Gimana Kemudian Kalau Ada Diskusi Itu Juga Bisa Over Zoom Ataupun Langsung Jadi Mereka Punya Prosesi Nilai Ke Kita Selanjutnya Ada Project Talks Yang Terakhir Final Presentation Kalau Usi Kemarin Ada FIFA Jadi Sat One-on-one Sama Supervisor Dan Kurang lebih Waktunya Lama Juga Kalau Tidak Salah Saya Cuma Tujuh Menit Aja Presentasi Barang Teman-teman Yang Lain Jadi All Class Watching Our Presentation Ada Dua 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 Minit Q&A Jadi Beda Banyak Sama Yang S1 Kalau S1 Kayaknya Deg-degan Kalau Mesti Langskripsi Kayak Duh Terus Kalau Ini Cuma Tujuh Menit Benar-benar Tidak Berasa Dan Q&A Cuma Dari Penguji Benar Supervisor Saya Ada Disitu Tapi Tidak Nanya Apapun Tidak Mantu Juga Presentasinya Segitu Dan Kemudian Ada Project Write Up Nah Ini Juga Yang Berbeda Karena Kita Cuma Nulis Sekitar 5.000 Words Untuk Lab Report Project Jadi Mungkin Beberapa Master Yang Lain Itu Bisa Sampai 10.000 10.000 Atau 12.000 Untuk Sekolah Sekolah Untuk School Yang Lain Tapi Kalau Untuk Saya Di Glasgow Ini Untuk Kodi Saya Nulis Sekitar 5.000 Words Aja Untuk Lab Report Project Jadi Untungnya Kemudian Presentasinya Seperti itu What are the difference Jadi Apa yang saya Rasakan Berbeda Yang pasti Ada Kita Mendapatkan Kesempatan Untuk Melihat Langsung Dan juga Bekerja Di World Class Laboratory Jadi Benar-benar Akses Reagant Equipment Itu Benar-benar Gampang Dan Yaudah Tinggal Mungkin Karena itu Kita Sudah Bayar Kali Jadi Kita Yaudah Tinggal Karena kan Mahal Tuition Vika UK Jadi Kebetulan Kita Jadi Gampang Kalau kita Minta Oh Ragan Ini Abis Kita Enggak Berlang Ke Supervisor Kayak Gini Tapi Mungkin Beda Kasus Sama Yang Harus Karena Ini Juga Projek Supervisor Jadi Mereka Punya Alokasi Dana Sendiri Mungkin Kalau Yang Propose Topik Sendiri Pasti Ada Berbedaan Segi Dana Kemudian Highly Supervised Yang Tadi Jadi Kita Benar-benar Gak Bisa Masuk Ke Lab Itu Gak Ada Orangnya Sama Sekali Jadi Kita Benar-benar Hari Minggu Ataupun Even Weekdays At least Harus Ada Satu Orang Yang Supervised Kita Mereka Gak Taukan Kita Ada Alat-alat Yang Kita Gak Ngerti Juga Ada Ada Kecelakaan Kerjaan Yang Lain Jadi Mereka Benar-benar Harus Ada Walaupun Bukan Supervisor Kita Tapi Ada Kayak Officer Yang Disana Harus Ada At least Kita Harus Ngomong Dulu Kita Gak Bisa Dadakan Aduh Kayaknya Aku Mau Ngaduk Apa Gitu Misalnya Di Polimer Apa Gak Gak Gitu Dulu Kan Waktu Saya Sampai Nginep Nungguin Di Lab Teg Nungguin Malem-malem Si Larutan Sampai Larut Gitu Gitu Gak 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 Ini Salah Satu Lab Yang Terbaru Di Glasgow Yang Advanced Research Center Jadi Ini Research Center In Glasgow At least For Now Gitu Jadi Kita Banyak Kerja Di Sini Semuanya Harus Akses Pake ID Card Juga Karena Benar-benar Highly Supervised Juga Oke Yang Beda Lagi Mungkin Ada Support Support University Yang Dilakukan Jadi Sama Kaya Usi Bilang Kita Ada Tesis Writing Class Jadi Kita Benar-benar Gak Yang Kita Harus Nulis Apa Untuk Di Des Di Desertation Itu Jadi Ada Academic Writing Skills Program Jadi Event Itu Gak Cuman Untuk Disertasi Juga Tapi Untuk Seluruh Perkuliahan Jadi Di Awal Perkuliahan Saya Waktu September 2021 Itu Saya Dapat Kelas Academic Writing Skills Program Karena Mereka Taukan Karena Gak Semua Mahasiswa Yang Sekolah Di University Of Glasgow Itu English Based Student Jadi Mereka Tau Bahasa Pertama Kita Bukan Bahasa Inggris Jadi Mereka Kasih Dulu Academic Writing Skills Apa Sih Ekspetasi Dosen-dosen Di Sini Seperti Apa Terhadap Tulisan-tulisan Kita Karena Beda Banget Mereka Punya Lebih Straight To The Point Kemudian Political Thinking Mereka Yang Lebih Ditekankan Juga Ada Tadi Design Research Project Jadi Itu Salah Satu Markle Yang Harus Kita Penuhi Di Semester Dua Tapi Kita Dikasih Tahu Nulisnya Kayak Gini Ada Workshop Workshop Kita Gak Buta Kemudian Transparent Marking Karakterial Kita Tahu Kita Seperti Ini Apa Yang Kita Tingkatkan Seperti Ini Jadi Yang Moro Oh Dapat Nilainya B Dari Mana Kemudian Integrated Research Group Jadi Ini Saya Masuk Di Dalam Group Center For Cellular Micro Environment Semi Semigroup Ini Semua Mahasiswa PhD Kemudian Dosen Dan Master Students Semua Tergabung Di Sini Dan Kita Bisa Interaksi Banyak Bahkan Ada Guest Lecture Yang Datang Sharing Papers Benar Juga Kita Ada Mental Health Support Jadi Di UK Kita Benar-benar Benar-benar Meningkat Concern Terhadap Mental Health Support Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang Merasa Kesulitan Tentang Keep Score Tentang Keep Nilai Kemudian Kesulitan Dalam Menulis Mereka Benar-benar Mengasih Support Dari Universitinya Juga Untuk Misalnya Talk To Psychologist Their Psychologist Untuk Karena Mereka Benar-benar Menjujung Tinggi Mental Health Bahkan Supervisor Gue Juga Bilang Udah Kalau Kamu Nagi Nggak Ini Kamu Jalan-jalan Dulu Aja Sesugitunya Di UK Mereka pun Ngambil cuti Lumayan Karena Mereka Kerja Non-stop Selama Satu Tahun Mereka Cuman Punya Waktu Berapa Baru Healing Kalau bahasa Sekarang Healing Challenges Yang saya Temukan 5 menit Lagi Oke Challenges Yang saya Temukan Selama Di UK Ini Karena Short Amount Of Time Benar Kita Dari Satu Tahun Kita Tiga Bulan Doang Ajarin Dissertation Kalau dulu S1 Kan Kita Sampir 6 bulanan Lebih Dan 6 bulan Untuk Proposal Terus Yang di OFG Sendiri Kita Nggak Bisa Over Topic Dari Kita Sendiri Saya Sudah Tanya Ke Course Director Kira-kira Bisa Nggak Saya Punya Topic Kayak Gini Misalnya Kerja Sama Industry Ternyata Nggak Bisa Karena Itu Limited All Time Mereka Juga Industri Pasti Mikirnya Panjang Juga Terus Kalau Misalnya Hasilnya Jelek Misalnya Saya Kurang Sebenarnya Kurang May Induce Maturation Yaudah Report Kamu Gagal Kamu Tikusnya Mati Kamu Report Seperti Itu Nggak Usah Di Flourish Kalau Misalnya Oh Kayak Gini Kayak Gini Enggak Yaudah Itu Memang Hasil Kamu Seperti Itu Yaudah Sebutkan Aja Kenapa Bisa Seperti Itu Dan Kira-kira Kedepannya Harus Apa yang Bisa Dilakukan Untuk Menghindari Hal Tersebut Karena Bad Result Also Result Kata Mereka Oke Ini Terakhir Mungkin Planning Your Way To UK Beberapa Tips Yang Saya Lakukan Yang Partai English Skill Dulu Karena Itu Kan Kita Belajar Bahasa Inggris Mereka Nggak Mungkin Ngasih Letter Of A Satu Buat Orang Yang Bisa Keep up Di Kelas Perbanyak Gus English Skill Kemudian Buat Motivation Letter Yang Sesuai Dan Inline Dengan Apa Yang Kalian Pengen Lakukan Kemudian Achievement Points Karena Seperti Yang Saya Bila Tadi Saya Masuk Karena Sertifikat Pinas Saya Jadi Benar-benar Itu Selama Ini kan Teman-teman Masih S1 Jadi Masih Banyak Waktu Ikut Lomba-lomba Untuk Lomba-lomba Internasional Juga Untuk Meningkatkan Achievement Points Kalau Saya Kemarin Itu Kira-kira Alurnya Seperti Ini IELTS SI Applying Interview Kira-kira Satu bulan IELTS Belajar Benar-benar Extensif Kemudian SI Dan Saya Minta Review Lebih Dari Lima Orang Untuk Review Saya Kemudian Apply To New Scholarship Kalau Tadi Mas Bimo Kayak 13 Kayak Lebih Kayak Kayak Coba Coba Kemudian Mock Interview Jadi Untuk Teman-teman Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Lagi Juga Bisa Di Luar Sesi Ini Tengah Tentang Applying To UK Thank you Semuanya Maaf Kalau Keburu-buru Atau Kurang Ini Terima kasih Welcome To Any Questions Tengah